Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya senantiasa dalam lingkungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awana Alhamdulillah sudah di alaman 104 Terang suaranya Ustaz Jelas Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbil Alamin Wa'alaika Biikhraji hubbid dinari Wattirhami minqolbika Kandalah engkau Wahai saudara-saudara Biikhraji hubbid dinar Untuk mengeluarkan Mencintai dinar dan dirham Mengeluarkan minqolbika Dari hatimu Hingga jadilah keduanya Hingga jadilah keduanya Dinar dan dirham Di hadapanmu itu Bi mandilatil hajar Itu dengan kedudukan batu Dan madar Madar apa? Tanah Atau kotoran Nah ini beliau Menganjurkan kita Untuk mengeluarkan Dari mencintai Uang khususnya Ya dolar, rupiah Segala macam Sehingga Nilai uang Dan benda-benda lain Sama saja di hadapan kita Wabiikhraji hubbid dinar Ini kan berat Ustaz Dan Hendalah engkau Mengeluarkan Mencintai kedudukan Ikhraji hubbid dinar Mengeluarkan Mencintai kedudukan Indarnas Kedudukan di hadapan manusia Minqolbika Dari hatimu Jadi kedudukan itu Berarti pangka Pujian juga Kedudukan Kehormatan status Hata yastawi yaindaka Madhuhum Watammuhum Wa'ikubaluhum Wa'idbaruhum Hingga sama di hadapanmu Oleh pujian mereka Oleh jelaan mereka Wa'ikubaluhum Oleh menghadapnya mereka Kepadamu Wa'idbaruhum Oleh membelakangnya mereka Baik mereka pengikut kita Atau tidak Ya sama saja kan Memuji atau menjela Ini kan berat Ustaz Kita cenderung Suka kepada orang Yang memuji kita Cenderung Tidak suka Marah kepada orang Yang menjela kita Dalam tasawuh Justru anjurannya Sama saja Tidak pengaruh Fa'inna hubbal jahhi Adhorru Ala sahibihi Min hubbil mal Kenapa beliau Menganjurkan kita Mengeluarkan Mencintai Kehormatan Fa'inna hubbal jahhi Karena sungguhnya Mencintai kehormatan Kedudukan Adhorru itu lebih bahaya Ala sahibihi Kepada pemiliknya Min hubbil mal Dari mencintai harta Mencintai harta Bahaya Mencintai pangkat Lebih bahaya lagi kan Sehingga orang Merela kadang Mengorbankan hartanya Demi dapat Status tertentu Nah ini Wakilah huma dallani Ala rohbatifid dunia Bermula tiap-tiap Keduanya Hubbul mal Dan hubbul jah Itu keduanya Menunjukkan Kepada cinta dunia Wa aslu hubbil jahhi Hubbul tante Bermula asal Cinta Kedudukan Itu cinta Diagungkan Cinta pengagungan Suka dimuliakan Makanya pengen Punya keduanya Wal adhamatum Min sifatillah Sementara Bermula keagungan Itu sebahagian Dari sifat Allah Kita suka pangkai Karena suka dipuji Suka sanjungan Suka dimuliakan Kemuliakan Itu sifat Allah Kebesaran Suka dibesarkan Sementara kebesaran Itu sifat Allah Maka dianya Seseorang Yang suka Kehormatan Itu yang Merampas Ia bagi Sifat ketuhanan Seolah-olah Kita pengen Apa namanya Menyaingi Tuhan Pengen Diagungkan Kayak Tuhan Adapun bermula Mencintai harta Maka hanya Bermula asalnya Cinta harta Itu karena Suka bersenang-senang Dengan Mengikuti Hawa nafsu Kenapa kita suka Pengen banyak duit Karena dengan Banyak duit Banyak hal Yang bisa kita nikmati Mencintai uang Sebenarnya Mencintai Pengen Memuaskan Hawa nafsu Dan bermula Demikian Bersenang-senang Memenuhi Segala macam Keinginan Itu bagian Dari sifat binatang Sifat binatang Ternak Parah ini Waqat Qala Alayhi salatu wasalam Dan sungguh Telah bersabdalah Oleh Nabi Alayhi salatu wasalam Anillah Bersumber Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis kudusi Al-adhamatu Izzari Izzari Bermula Keagungan itu Sarungku Ini kinayah Allah menyatakan Keagungan itu Sarungku Coba kita bayangkan Pakai Pakaian pejabat Kan diomelin Ada topi khusus Topi raja Misalkan Atau baju raja Bahaya Bermula keagungan itu Kainku Sarungku Kata Allah Wal kibriya'u ridai Kebesaran itu Ridaku Farang siapa yang merampas Aku akan satu Dari keduanya Aku lemparkan Akan dia ke dalam neraka Kita pengen Menyaingi Tuhan Waqala Al-sallatu wassalam Nabi bersabda Tidaklah dua serigala Yang kelaparan keduanya Ursila yang dilepaskan Keduanya Dalam kumpulan domba Itu lebih merusak Tidaklah dua ekor domba Yang kelaparan Yang dilepaskan Keduanya Dalam kumpulan domba Domba Itu yang lebih merusak Baginya Kumpulan domba Min hubbis syarafi wal mal Dari mencintai Kemuliaan dan harta Pada agama Laki-laki muslim Fidini rajul muslim Artinya Kita membayangkan Serigala Kalau dilepaskan Dalam kumpulan kambing Daya rusaknya parah Ternyata Kerusakan agama Seseorang Disebabkan Cinta, harta Dan kemuliaan Itu lebih parah Sehingga bisa Menghalalkan Segala cara Ini untuk Memenuhi keinginannya Itu lebih kurang Untuk alinia pertama Sebagai pembuka Jadi sekarang Gantian Siapa lagi Ustaz Ustaz Ma zi'bani Itu Gimana Herang Ustaz Mana Fi zi'bani Muftada Ustaz Jaya ani Naat Ada lagi Ustaz Esa Justri Ma zi'bani Tidaklah Bermula dua Serigala Yang kelaparan Keduanya Itu Ursila khabarnya Bukan Ursila naat Khabarnya Afsada Bi afsada Tidaklah Bermula dua Serigala Yang kelaparan Yang dilepas Keduanya Dalam kumpulan Kambing Itu Lebih merusak Baginya Kumpulan Kambing Jadi Bizi ada Sudah Nafi Bismillahirrahmanirrahim Sudah Lagi Ustaz Boleh Ustaz Nanyain Nanya Apa aja Ustaz Yang bisa kita jawab Yang gak bisa Ada masyarakat Disini Ada guru kita Ustaz Sulaiman Al-Ajji Lanjut Gantian Siapa lagi Bersambung Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wama Wamin Wamakiliha 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 Wamunaki Hiha Wamusakin Hiha Wasairi Am Amti'atihah Ya 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 Wa Iyaka Antas 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 Shahwatiha Watada In Watada Ya Ma'azalika Ma'azalika Zuhudi Watah Tajali Nafsika Bil Hujaji Da Hidati Indallahi Ta'ala Watutlabu Watutlaba Laha Ta'wilatil Ba'idati Anil Haqi Wa'i'aradu Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Wal Ambiya U Ambiya Uzan Bebas Uzan Hitam Gak ada baris Baca aja Uzan Wal Ambiya Uqab Lihi Wal A'immatu Ba'adahu Anit Ta'na'umi Bit Dunya Ma'al Qudrati Alaihi Minal Halali La Yaghfi Ala Mallahu Adna Ma'rifat Bil Ilmi Wa'idha Lam Tukaddar Ala Zuhudi Fit Dunya Fima Alayka Anta Tarifa Bil Gharbati Fiha Wal Hirsu Wal Hirsu Alaihha Walas Walasta Ma'suman Walasta Ma'suman Illa Ala Talabiha Wattamattuhu Biha Ala Wajahi Muharamin Pishyari Wazuhudu Maqamun Maqamu Fauqa Zalik Syukur Wa'alaika Bi'isari Takalluli Minat Dunya Hendalah Engkau Mengutamakan Mengurangi Menyedikitkan Dari dunia Cukup sedikit Aja Wal Iktisari Dan Membatasi Alama Labuddha Minhu Kepadama Yang tidak Boleh Tidak Dari Nyama Min Malabisi Ha Dari Pakaian Pakaiannya Dunia Malabis Kita baca Aja Ma' Ustaz Malbasun Malabis Wa Ma' Wa Ma' Kiliha Dan Makanan-makanannya Dunia Wa Ma' Naki Hijah Jamak Semua Mangkah Dan Pernikahan Pernikahannya Wa Masa Kiniha Maskan Dan Tempat-tempatnya Dunia Dan Semua Permata Benda-benda Dunia Artinya Beliau Menganjurkan Kita Cukup Sedikit Sejar Dari Dunia Mengambil Yang Tidak Boleh Tidak Pakaian Alakadarnya Tidak Pernikahan Walaupun Tidak Cantik Relatif Kemudian Tempat Juga Alakadar Serba Alakadar Nah Itu Biar Kita Tidak Wa Iyaka Antat Tasi'afi Syahwat Hindari Olemu Bahwa Engkau Berlapang Dalam Syahwat Dunia Engkau Berlapang Lapang Maksudnya Engkau Memuaskan Diri Dalam Syahwat Jangan Terlalu Suka Mengikuti Semua Keinginan Walaupun Keinginan Itu Dibolehkan Dan Bahwa Engkau Mengakui Bersama Demikian Akan Zuhud Hindari Engkau Berlapang Lapang Sesudah Kita Menikmati Dunia Sepuasnya Mobil Kita Paling Bagus Rumah Kita Besar Kemudian Kita Mengakui Bahwa Kita Orang Zuhud Dan Engkau Mengakui Bersama Demikian Akan Ke Zuhud Dan Engkau Berhujah Kau Beralasan Untuk Dirimu Dengan Hujah Yang Lemah Di Hadapan Allah Macam Macam Kita Kias Kenapa Mengikuti Sunnah Rasul Nabi Kan Hidupnya Biasa Aja Kita Cari Alasan Nanti Alasannya Tamu Kita Banyak Rumah Harus Lebar Dan Seterusnya Dan Engkau Cari Baginya Dalil Baginya Hujah Akan Ta'wil Penakwilan Penakwilan Yang Jauh Dari Kebenaran Dan Bermula Berpalingnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Berpalingnya Para Nabi Sebelumnya Rasul Dan Berpalingnya Para Imam Imam Sesudahnya Nabi Anitana'umi Dari Menikmati Dunia Bersama Mampu Mampu Mereka Atasnya Atasnya Menikmati Dunia Dari Yang Halal Itu Tidak Tersembunyi Alaman Lahu Di atas Orang-orang Yang Baginya Orang Itu Paling Rendah Pengetahuannya Paling Rendah Ma'rifahnya Dengan Pengetahuan Berpalingnya Nabi Bukan Hanya Nabi Kita Semua Nabi Nabi Sulaiman Sekalipun Walaupun Punya Segalanya Tetap Hidupnya Zuhud Berpalingnya Nabi Kita Berpalingnya Nabi Yang lain Imam Sesudah Nabi Mereka Tidak Menikmati Dunia Padahal Mereka Mampu Ketika Ketika Dunia Dunia Dalam Genggapan Mereka Tidak Menikmati Yang Halal Bukan Yang Haram Itu Bukan Perkara Yang Tersembunyi Kepada Orang Yang Memiliki Sedikit Pengetahuan Kita Baca Sedikit Saja Buku Kitab Sejarah Kita Sudah 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 Dan Bila Engkau Tidak Mampu Untuk Berbuat Zuhud Di Dunia Maka Tidak Apa-apa Di Atasmu Bahwa Engkau Mengakui Dengan Cinta Dunia Benar Tidak Seperti Itu Kita Engkak Mampu Zuhud Kalau Engkak Mampu Zuhud Ya Jangan Mengaku Zuhud Ya Engkak Apa-apa Saya Cinta Dunia Pada Dasarnya Karena Mencintai Dunia Juga Kalau Dia Halal Yang Gak Apa-apa Juga Cuma Makam Nya Akan Di Bawah Maka Tidak Apa-apa Tidak Tidak Apa-apa Di Atasmu Bahwa Engkau Mengakui Dengan Cinta Pada Dunia Wal Harsi Dan Rakus Terhadap Dunia Dan Tidak Engkau Itu Berdosa Dengan Sebab Mencintai Dunia Kecuali Di Atas Mencarinya Dunia Menikmati Dengan Dunia Di Atas Yang Haram Berarti Mencari Dunia Dengan Cara Haram Itu Satu Makam Yang Berada Di Atas Demikian Mencari Dunia Dengan Cara Yang Halal Di Atas Titik Ada Yang Perlu Kita Bahas Mana Dunia Memang Gak Ada Habisnya Kalau Kita Punya Jalan Mudah Untuk Mencari Rezeki Yang Halal Gak Apa Cari Yang Banyak Ada Sebahagian Saudara Kita Gak Punya Jalan Atau Susah Rezekinya Bisa Kita Berbagi Karena Rezeki Itu Emang Beda 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 mengakui dengan cinta dunia. Sudah yang mau ditambahkan Ustaz Sulaiman? Tidak ada Ustaz. Sudah cukup. Aman. Kita langkah ke halaman selanjutnya Ustaz. Lanjut. Siapa lagi? Atau ini saya selesaikan sedikit lagi Ustaz. Jadi tadi kan di belakang beliau melarang kita untuk terlalu semangat dalam mencari dunia. Walayta syi'ri. Andaikan aku tahu. Ini rapnya usah begini. Ini ta'jub. Jadi syi'ri maknanya ilmi. Lau anni a'lamu asalnya. Lau anni a'lamu maknanya. Jadi layta syi'ri. Ini digunakan untuk ta'jub. Khabarnya wajib mahtuf. Asalnya. Walayta ilmi hasilun. Andaikan pengetahuanku itu yang mawujud. Yang hasil. Jadi kita baca aja. Walayta syi'ri. Andaikan pengetahuanku itu ada. Lau anna Allah ta'ala. Seandainya Allah ta'ala itu mewajibkan ia kepada kita. Attawasu'a akan melapang-lapang dalam dunia. Famin a'inalan al-kudratu. Maka dari mana bagi kita itu kemampuan atasnya berlapang-lapang. Fih zamanen pada waktu azzafihi yang langka padanya. Waktu oleh ma. Yui'i yang menutupianya. Ma akan aurat. Dari yang halal maksudnya. Dan menutupi ia akan kelaparan dari yang halal. Fainnalillahi wa'innailahi wa'rajuh. Kita juga bersyukur kepada Allah. Allah tidak mewajibkan semua kita memiliki mobil. Bayangkan. Kalau agama mewajibkan kepada semuanya. Untuk punya mobil. Punya rumah besar. Punya kebun. Dari mana kita mencari? Untuk tidak diwajibkan. Itu maksudnya. Alhamdulillah Allah tidak mewajibkan. Andaikan Allah mewajibkan kepada kita untuk berlapang dalam dunia. Memiliki dunia selebar-lebarnya. Dari mana kita punya kemampuan untuk mendapatkannya pada waktu yang untuk menutup aurat saja. Kadang yang halalnya langka. Untuk menutupi kelaparan dari yang halal kadang langka. Azza langka. Innalillahi wa'innailahi wa'rajuh. Jadi ini pantas kita syukuri juga. Artinya Allah tidak mewajibkan kita untuk kaya. Ya sederhana lah. Sedapatnya. Kembali ke Ustaz. Sangat luar biasa. Allah aja mewajibkan ibadah haji juga. Lil mustatik ya. Bagi orang yang mampu. Artinya yang gak mampu juga gak mampu. Banyak ulama yang gak pergi haji Ustaz. Banyak ulama yang gak umrah. Gak pergi haji. Karena hartanya habis diinfakkan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga tidak punya bekal lagi untuk ongkos haji. Ada juga ulama yang berulang-ulang naik haji kan. Dimudahkan oleh Allah. Jadi semua punya tarikat yang berbeda. Aman Ustaz yang harap di sini. Al-Qadratu itu Ustaz kemana harap? Ini muktadah Ustaz. Amin aina khobar. Maka sabit dari mana bagi kita itu kemampuan? Muktadah mu'akhar. Asalnya bermula kemampuan bagi kita itu dari mana? Itu asalnya. Oke Ustaz kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Masya Allah. Lanjut siapa yang mau baca lagi? Kita bertawakal kepada Allah ini. Ini bab-bab berat semua Ustaz. Jadi ilmu kita baru sebatas teori di mulut Ustaz. Ini prakteknya berat Ustaz. Lanjut Ustaz. Tafakal siapa mau baca? Baca-baca siapa? Remote Ustaz. Yang enggak baca di mode. Yang enggak baca di mode. Apa tawakal ala Allah. Kafahu maka Allah akan mencukupkannya. Wa aghnahu. Allah akan membuatnya kaya. Ya. Wa tawallahu. Dan Allah. Dimana terderus Ustaz? Coba yang ada terderusnya di mode dulu Ustaz. Oke lanjut Ustaz. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Bahwa maka dia Allah. Hasbuhu. Cukup baginya. Ya. Wa tawakkulu dan ada pun tawakal itu. Min tamorati sidhqat tawhidi. Merupakan di antara buah kebenaran tawhidi. Watabat. Wa tawakal. Watabatuhu filqalbi. Dan tetapnya tawakal itu filqalbi. Di dalam hati. Wa istila'uhu alaihi. Ini saya tidak mengerti Ustaz artinya ini. Ya Ustaz. Lanjut. Lanjut dulu. Dua baris lagi. Tuhan yang di timur wal maghrib di barat. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Patakhidhu wakilah. Maka ambillah dia. Rabbul masyirq wal maghrib itu. Wakilah sebagai wakil. Sebagai wakil. Pandur. Maka perhatikanlah. Kaifah bada'ah. Bagaimana memulai iya. Bi'isbatir rububiyati. Dengan ketetapan ketuhanan rububiyah. Summa bi'isbatir infiradi bil ilahiyati. Kemudian ketetapan infirad kesendirian bil ilahiyati. Dengan ketuhanan. Sebentar ya Ustaz. Mohon diluruskan sebentar Ustaz. Tumma amorana. Kemudian Allah memerintahkan kami. Ditawakkul ya alaihi. Untuk bertawakkal kepadanya. Jalla wa ala. Balam yabokha fitarkihi. Maka. Balam yabokha. Maka tidak tersisa fitarkihi. Dalam meninggalkan tawakkal itu. Apa yang tidak tersisa. Udurun lil bariyah. Udur halangan di dalam kebaktian. Berbakti. Wa qad amarallahu ibadahu. Dan sungguh Allah telah memerintahkan hambanya. Ditawakkuli alaihi. Untuk tawakkal kepadanya. Wa ragibahum fihi. Dan menginginkan. Allah menginginkan mereka. Yang ini hambanya. Fihi di dalam tawakkal. Biqawlihi. Dan firman Allah. Wa alaallahi. Fal yatawakkalil. Fal yatawakkalil mu'minun. Dan. Bagi atas Allah. Fal yatawakkalil mu'minun. Maka. Orang-orang mu'min itu bertawakkal. Wa biqawli ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Tawakkal alaallahi. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Maka bertawakkal. Laki pada Allah. Sesungguhnya. Allah yuhibbul mutawakilin. Mencintai. Menyukai. Orang-orang yang bertawakkal. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bersabda. Lau tawakkaltum. Ala Allah. Sekiranya kalian itu bertawakkal kepada Allah. Hakka tawakkulihi. Dengan. Sebenar-benar tawakkal. Kepadanya. Larazakakum. Maka. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzikut tayra. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagbuahi ma'asa. Ini saya tidak tahu artinya. Wataruhu bapa'ana ila akhirin. Asya Allah. Syukurah Nesad. Bismillahirrahmanirrahimu alaika bitawakkuli ala Allah. Hendalah engkau wahai saudaraku bertawakkal kepada Allah. Tawakkal. Ini sebenarnya berkaitan dengan hati. Menyerahkan urusan kepada Allah. Artinya nanti ada penjelasan di depan. Kita yakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah. Kenapa beliau menganjurkan kita bertawakkal? Karena sesungguhnya orang-orang yang bertawakkal kepada Allah. Kafahu nisyah mencukupi yanya Allah akan dia. Wa agnahu membuat kaya yanya Allah akan dia. Wa tawallahu mengurusi yanya Allah akan dia. Tawallahu memimpinnya. Kita menyerahkan urusan kepada Allah. Allah yang akan mengurusnya. Dalilnya wa mayyatawakkal ala Allah fahuah hasboh. Barang siapa yang bertawakkal ia kepada Allah. Maka dianya Allah itu hasboh. Itu yang mencukupinya. Allah akan membuat dia cukup. Wa tawakkal min samaroti sidikit tawheed. Bermula tawakkal itu bagian dari buah benarnya tawheed. Jadi tawakkal ini cabangnya Ustaz. Orang yang bisa bertawakkal orang yang tawheednya benar. Dia percaya benar terhadap kemampuan Allah. Kemahkuasaan Allah. Segala manfaat dan mudarat datangnya dari Allah. Dia tahu Allah maha kuasa. Maha tahu segalanya kan. Kayak kita Ustaz. Kita baru menyerahkan urusan kepada seseorang. Kalau kita percaya dia mampu melakukannya. Mampu mewakili kita. Kalau tidak mampu ya enggak mungkin kita menyerahkan. Makanya kata beliau tawakkal itu bagian dari buah benarnya tawheed. Wa sabatihi fil kalbi. Buah dari teguhnya tawheed dalam hati. Wa stilaihi alaihi. Buah dari menguasainya tawheed di atas hati. Orang-orang yang hatinya penuh dengan tawheed. Benar-benar yakin intinya. Baru dia bisa bertawakkal. Kalau kata Imam Ghazali nanti tawakkal bertingkat. Salah satunya kayak tawakkal bayi Ustaz kepada ibunya. Bayi memang enggak mau tahu. Kalau lapar teriak aja. Masih ada teriaknya. Ada juga tawakkal yang paling tinggi. Seperti tawakkal mayat. Di hadapan orang yang memandikannya. Enggak ada teriakan sama sekali. Udah semua diurus oleh yang memandikan mayat. Kalau kita ini masih teriak Ustaz. Kalau Allah Ta'ala berkatalah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbul masyriki wal maghrib. Dianya Allah itu pemilik timur dan barat. Dan ma antara keduanya tentunya. Rabbul masyriki wal maghrib. Dianya Allah itu pemilik timur dan barat. La ilaha illah huwa tidak ada ilah kecuali dia. Ini la ilaha illah ilah huwa. Tentunya kita paham kan. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Tidak ada yang maha tahu kecuali Allah. Semuanya masuk. Karena itu jadikan olehmu akannya Allah sebagai wakilmu. Kemudian Syekh Haddad menjelaskan. Perhatikan olehmu hai saudaraku. Bagaimana memulayanya Allah dengan menetapkan ketuhanannya. Allah awal menyatakan Rabbul masyriq. Jangan ragu Allah itu pemilik timur dan barat. Bagaimana memulayanya Allah dengan menetapkan kerububiahannya. Summa bi'isbatil infiradi bil ilahiyah. Kemudian dengan menetapkan kesendirian dengan ketuhanan. Kemudian Allah melanjutkan la ilah. Pertama Allah pemilik timur dan barat. Kemudian Allah tidak ada Tuhan selain dia. Infirad bil ilahiyah. Summa amarona. Kemudian memerintahkan ya Allah akan kita. Untuk bertawakal kepadanya. Jadi untuk meyakinkan kita agar kita mau bertawakal. Allah menyatakan. Saya ini timur dan barat. Langit dan bumi semuanya milik saya. Tidak ada Tuhan selain saya. Jadikan saya sebagai wakil. Kurang seperti itu ya. Maka tidak ada sisa. Tidak tersisa dalam meninggalkan nyatawakal oleh alasan. Bagi manusia. Tidak punya alasan untuk tidak bertawakal kepada Allah. Dan sungguh telah memerintahkan lianya Allah. Telah memerintahkan oleh Allah. Akan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya. Menganjurkan ia. Akan mereka dalam nyatawakal. Raghabah menganjurkan. Membuat kita suka untuk bertawakal. Dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah lah. Maka hendak bertawakal lah oleh orang-orang yang beriman. Bagi kaulihi ta'ala. Dan dengan firmannya Allah ta'ala. Katawakal ala Allah. Bertawakal lah kamu kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakilin. Sungguhnya Allah itu mencintai. Ia akan orang-orang yang bertawakal. Waqala Rasulullah. Dan berkatalah oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lau tawakaltum ala Allah hakka tawakuli. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah. Sebenar-benar tawakalnya. La razakakum. Sungguh memberi rizkiyanya Allah kepadamu. Kama yarzukut tayra. Sebagaimana memberi rizkiyanya Allah kepada burung. Tagdu khimasan. Pergiyanya burung di pagi hari. Dalam keadaan perut kosong. Khimasan. Wa taruhu bitonan. Pulang ia di waktu sore. Dalam keadaan perut kenyang. Ini burung nggak sekolah. Nggak ada detailnya. Tapi ya rizkiyanya ada aja. Pergi dalam keadaan perut kosong. Pulang udah kenyang. Artinya. Bekerja itu tidak membatalkan tawakal. Kita lihat dari hadis Nabi ini. Burung ada terbangnya. Dia keluar rumah cari rizki. Ada rizkinya. Pulang dapat. Begitu juga kita. Artinya kita tetap bekerja. Rizki ya urusan Allah kan. Bukan urusan kita. Tugas kita kerja. Kalau bahasa kita. Urusan bos. Karyawan tugasnya. Bekerja. Wallahualam bisa. Ada yang perlu. Ustaz yang mustilahuhu alihi apa tadi di maknanya Ustaz itu? Mustilah menguasai. Menguasai Ustaz. Ini kita atas semua. Tawakal itu bagian dari buah benar. Tauhid. Buah dari tetapnya Tauhid. Sabati kita atas kepada Siddiqui. Bagian dari buah teguhnya Tauhid dalam hati. Menguasainya Tauhid di atasnya hati. Insya Allah. Saya kira tadi Ustaz ini. Wastabatu. Wastabat Tauk. Tauk. Oh iya. Bapak Ustaz. Yang pengkok kita luruskan Ustaz. Yang lurus. Biarkan lurus. Sebisanya Ustaz. Gantian siapa lagi? Ustaz Fadal yang belum. Ustaz Sepuh kita dari Lombok. Ustaz Saipul. Ya Tengku. Ustaz Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ketahui wa'alamu. Annal asla. Annal asla. Bawahin Tengku. Annal asla tawakuli alallahi ma'arifatul kalbi. Bahwasannya asal tawakal kepada Allah itu adalah mengenal hati. Bi'anal umur wa'akullaha biadillahi. Dengan bahwasannya segala perkara. Sekailannya itu adalah dengan kuasaan Allah. Mayanfa'u minha akan sesuatu yang bermanfaatnya daripadanya. Wa mayadurlu dan sesuatu yang mudaratnya. Wa mayasuru dan sesuatu yang tersembunyi. Wa'anal khawqah dan wawasanya mahluk itu. Jikalah berkumpul oleh sekalian mereka, sekalian mereka. Atas bahwasannya bermampat oleh sekalian mereka itu kepadanya. Bisa'in dengan sesuatu. Maka tidak bermampat oleh sekalian mereka itu kepadanya. Kecuali dengan sesuatu. Sungguh telah menetapkan akan dia oleh Allah. Dan disaratkan bagi sahnya bertawakal itu. Disaratkan bagi sahnya bertawakal. Akan bahwasannya tidak memasihati. Ia akan Allah. Bisa'in dengan sebabnya. Dan bahwasannya menghindari. Ia akan sesuatu yang mencegah. Mencegah oleh Allah. Akan engkau anhu atas itu sesuatu. Dan mengerjakan sesuatu yang telah merintahkan. Ia akan engkau bihi dengannya. Mu'ta midan. Al-Qadhanu bersungguh-sungguh. Apa itu? Ya. Berpegah. Berpegah. Pijama'i dalika alahi. Pada sekalian yang demikan itu atasnya. Wa musta'inan bihi. Dan mengharapkan pertolongan bihi dengannya. Dan menyerahkan urusan kepadanya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Seratus uzat. Dua ratus dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam. Anna aslat tawakuli alallahi ma'rifatul qalbi. Ketaui olemu. Bahwa sungguh asal tawakal kepada Allah. Itu mengenal oleh hati. Mengenal oleh hati kita. Bi'annal umura kullaha biyadillah. Dengan bahwa sungguh urusan segalanya. Itu ada dalam kuasa Allah. Ini. Baru kita bisa tawakal kepada Allah. Hati kita paham dulu. Segala urusan itu ada dalam kuasa Allah. Apa urusan yang dimaksud? Ma'yanfa'u minha wa ma'yadurru. Ma' kita badal kepada umur. Sesuatu yang memberi manfaat ia darinya urusan. Dan sesuatu yang memutaratkan ia. Ma' ya su'u. Sesuatu yang menyakiti ia. Yang tidak enak ia darinya perkara. Wa' ma' ya suruh. Dan sesuatu yang menggembirakan ia. Artinya kita tahu dulu. Bahwa semua baik yang memberi manfaat kepada kita. Yang membahayakan kita. Yang menyakiti kita. Yang membuat kita senang. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Wa'annal khalka lawijitama'unkullahu kulluhum. Ini kita hantar kepada annal umura. Mengenal oleh hati kita bahwa sungguh makhluk. Itu. Jikalau mereka berkumpul seluruhnya. Ala'ayyanfa'u'hu. Kepada bahawa memberi manfaat oleh mereka makhluk. Akan dia dengan sesuatu. Lamyanfa'u'hu. Nisya tidak sanggup memberi manfaat oleh mereka makhluk. Akan dia. Illa bisyai'in. Kecuali dengan sesuatu. Yang sungguh telah Allah tetapkan akannya sesuatu. Kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah menetapkan. Menulis akannya sesuatu oleh Allah untuk dia. Nggak sanggup orang memberi manfaat kepada kita. Tanpa izin Allah. Atau'ala'ayyaduruhu. Atau jikalau mereka semuanya berkumpul. Untuk memudarakan oleh mereka. Akan dia dengan sesuatu. Lamyaduruhu. Nisya tidak sanggup memudarakan oleh mereka. Akan dia. Illa bisyai'in. Kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah menetapkan. Akannya sesuatu oleh Allah di atas dia. Jadi orang tawakkal itu nggak gampang curiga. Ini ada orang dagang. Dagangannya sepi. Itu tetangga. Ini dipelet. Dijampi-jampi kan. Padahal nggak mampu dia menjampi-jampi tanpa izin Allah kan. Pokoknya orang tawakkal itu nggak suka menyalahkan orang lain. Wa yustaratu li sihatit tawakuli an la ta'usiyallaha bisababih. Disyaraikan untuk sahnya tawakkal bahwa tidaklah engkau bermaksiai kepada Allah dengan sebabnya tawakkal. Jadi bukan tawakkal dalam maksiai. Kenapa kamu maksiai? Gimana contohnya misalkan? Kayak orang maksiai menyatakan takdir Allah. Tapi ini tawakkal bukan takdir. Disyaraikan bagi sah tawakkal bahwa tidaklah engkau maksiai kepada Allah dengannya sebab tawakkal. Dan bahwa engkau menghindari akan apa saja yang melarang ya'nya Allah akan engkau anhu darinya apa saja. Dan engkau melakukan akan ma yang memerintahkan ya'nya Allah akan engkau dengannya. Hal karena engkau itu yang berpegang. Artinya tawakkal itu berarti bukan berarti enggak kerja sama sekali Ustaz. Tetap meninggalkan maksiat melakukan ta'at. Cuma bergantung kepada Allah. Jadi tawakkal menganggur itu mirip-mirip Ustaz. Tawakkal orang bekerja. Cuma hasil akhirnya dia enggak tahu urusan Allah. Ada satu lagi tawakkal namanya. Tawakkal. Tawakkal itu namanya bermalas-malasan. Titik Ustaz. Oh ini. Dan tidak cacat. Tidak mencacati dalam tawakkalmu oleh masuknya dirimu dalam sesuatu dari sebab-sebab yang duniawiyah. Tidak akan merusak tawakkal kita ketika kita melakukan sebab. Seperti pekerjaan segala macam. Sakit berobat. Orang sakit tetap berobat. Kesembuhan ya datang dari Allah. Duktinya banyak orang berobat. Tidak sembuh-sembuh kan gitu. Tidak mencacati dalam tawakkalmu oleh masuknya dirimu dalam sesuatu dari sebab-sebab yang duniawi. Jadi, izakunta mu'atamidan bila adalah kamu. Itu yang kamu berpegang kepada Allah. Dunahu bukan selainnya Allah. Kerja tetap kerja. Sakit ya berobat. Tidak apa-apa. Jadi tawakkal itu urusan hati. Bukan urusan lahiriah. Yang tahu kita tawakkal atau tidak ya kita sendiri. Sama Allah. Gantian Ustaz. Siapa lagi? Siapa lagi? Syekh Sulaiman. Tabarukan Ustaz. Mana ya Ustaz? Naam. Man sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Man sadaqah tawakkaluhu. 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 Ba'afa dukuluhu. Fi asbabid dunia. Duniawi yadi. Namun demikian bermula Siman. Yang benarlah tawakkalnya Siman. Ini saya. lemahlah masuk nyaman. Lemahlah masuk nyaman pada segala sebab-sebab dunia. Wa'amma tajarru du'anha bi'kuliyah. Fa'la yuhmad illa fi haqi mandama ikbalahu ala Allah. Ada-ada pun bermula. Keterasinya. Seseorang itu daripadanya dunia dengan keseluruhan. Itu tidak dipujikan kecuali pada hak Siman. Yang kekallah ikbalnya menghadap nyaman di atas Allah. Wa'zahara kalbuhu anil idifat ila ghirillah. Dan zahirlah, sucilah. Tahara. Sucilah hatinya daripada berpaling kepada selain Allah. Dan tidak sia-sia dengan sebabnya tawakkal. Oleh man yang berumlah mereka itu, itu keluarga di atasnya itu. Bagaimana cara mengertinya? Tanggungan. Oleh Siman, oleh man whom yang berumlah mereka itu, itu keluarga di atasnya man daripada makhluk Allah. Wa'ala Rasulullah SAW, kafabil mar'i, idhman cukup dengan manusia. Sebagai dosa bahwa menyenyia ia akan Siman yang ulu, yang menanggung ia, iya manu. Masya Allah. Syukuran, Ustaz. Na'am man sadaqa tawakkuluhu da'ufadukuluhu fil asbabid duniawiyah. Tadi beliau di belakang menyatakan, kita menggeluti sebabnya. Kita bekerja berobat segala macam itu, itu enggak merusak tawakkal. Na'am kendatipun demikian. Bermula orang-orang yang benarlah oleh tawakkalnya Siman, Nisya lemahlah oleh masuknya dia dalam sebab-sebab duniawi. Jadi orang yang tawakkalnya benar, dia enggak terlalu kerja keras lah ya, santai. Kerja sehari dua jam misalnya. Penting cukup lah. Wa'amad tajarudu anha bilkuliyati falayuh madu. Adapun bermula membebaskan diri darinya tawakkal. Darinya asbab. Adapun tajarud. Tajarud mujarat. Membebaskan diri darinya asbab. Bilkuliyah dengan seluruhnya. Enggak. Menggeluti asbab sama sekali. Kerja kagak. Sakit enggak berobat juga kan. Falayuh madu maka tidak dipuji akan dia nyata jarud. Illa fi hakkiman. Kecuali pada hak orang-orang. Dama iqbaluhu yang abadilah oleh menghadapnya dia kepada Allah. Wa tahara kalbuhu anil iltifat. Dan orang-orang yang bersihlah oleh hatinya dari berpaling kepada selain Allah. Ini makam tajarud kalau dalam hikam ya. Orang yang tajarud enggak melakukan sebab sama sekali. Itu tidak terpuji. Kecuali pada hak orang-orang yang memang dia sudah siap benar-benar ya. Menghadap kepada Allah dan hatinya pun enggak galau. Ketika dia enggak kekurangan makan. Enggak melihat. Enggak suka meminta segala macam. Nah itu. Enggak berpaling kepada selain Allah. Masih sanggup enggak makan tiga hari ustaz. Nah ini baru makan tajarud. Ada makan Alhamdulillah. Enggak ada yang makan rumput. Kata Imam Maudali kan. Selama orang masih sanggup makan rumput. Sayur-sayuran mentah gitu. Punya sandal satu. Setahun punya baju dua. Itu udah. Nah itu. Kalau hidup sendiri udah bisa itu ustaz. Bertajarud. Ada kait satu lagi. Dan tidak menyanyiakan ia. Dan tidak menyanyiakan ia dengan sebabnya tawakal. Akan orang-orang yang mereka orang itu. Menjadi tanggungan di atas dia dari makhluk Allah. Jangan sampai dengan sebab tawakal kita. Dengan sebab kita tajarud. Enggak melakukan sebab. Enggak bekerja. Enggak menafakahi keluarga. Itu enggak boleh. Jadi tawakal orang itu beda-beda kan. Orang yang sendiri tawakalnya. Beda orang yang punya keluarga juga. Punya cara yang berbeda. Kalau Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'alaikum. Kafa bil mar'i isman. Cukuplah terhadap seseorang nisbah dosa. Oleh ayyudai'a. Ayyudai'a pa'il kafa. Pa'il kafa kan. Atau pa'il kafa. Bil mar'i ini. Kafa billahi syahida. Bil mar'i pa'il kafa. Karena di pa'il kafa sering diadah bah. Kafa billahi syahida. Isman tam'in. Cukuplah seseorang nisbah dosa. Ayyudai'a mayya'ul. Bahwa menyanyiakan. Ia akan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Akan orang-orang yang menanggung. Nah itu ustaz. Dosa kita kalau. Kita ajak istri kita puasa terus-menerus ustaz. Anak-anak kita ajak puasa ustaz. Puasa dahar. Kecuali punya makam yang sama gak apa-apa. Itik ustaz. Bang Guru Haji Seppol. Makam tajri dia. Makam lari. Kalau ustaz sopuan sekarang berpada di makam apa ustaz? Makam tajri juga. Sering lari sana sini. Ini panjang ustaz. Ini gak ada titiknya ustaz. Kayaknya kita titik di sini. Bagaimana ustaz? Perlanjut. Perlanjut sampai di apa ustaz? Di nomor itu ustaz sampai. Sampai 179 ustaz. Siapa lagi ustaz gantian? Ada lagi yang mau baca? Yang belum siapa? Yang belum baca. Ustaz Puan ini gak pernah baca lagi ustaz Puan. Mana ustaz sampai. Ya, belum. Tengku. Jadi mustamik juga sama ustaz. Al-mustamik syarikul kail kan. Pendengar itu sama pahalanya ustaz. Seperti orang yang membaca. Masih mustamik dulu. Masawarah tanpa air minum. Siapa lagi? Ustaz Yusri. Kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam Annal idkhara Wa'at-tadawiyya Minal Amradi La yakda'hani Sampai itu ustaz. Fi asli Fi asli Tawakkulin Man ya'alamu Annal mu'aniya Wa'ana Wa'ana fi'a Wa'ad-dharahu Wa'allahu Wahiduhu Wa'kad Wa'kad Iddakhara Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Li'iyalihi Libayanil Jawazi Wa'amma Huwa Sallallahu Alaihi Wasallam Fama Kana Iyadakharu Linafsihi Sya'i'an Ila Radin Wa'rubbama Iyadakhara Artiin dong Lolos Lolos Aja Kita Latihan Sama-sama Belum Sampai Ntar Din Wa'rubbama Iddakhara Lahu Gairuhu Fana Hahu Hinda Su'uri Bihi Walamma Su'ila Alaihi Sala'atu Sala'am Anis Sabahina Sabahina Alfi Al-lazina Yadakhulun Al Jannata Bi Ghairi Hissabin Oke Titik dulu Bismillahirrahmanirrahim Wa'alam Annal Iddikha Iddakhara Yaddakhiru Iddikhar Wa'alam Annal Iddikhara Wattadawiyah Minal Amradi La Yaqdahani Fi Asli Tawakkuli Man Ya'lamu Ketawi Menyimpan Menyimpan Bekal Untuk Esok Hari Atau Untuk Empat Poluh Hari Kedepan Ketawi Olemu Menyimpan Dan Berobat Berobat Dari Penyakit Itu Tidak Mencacati Keduanya Pada Asal Tawakkul Orang Orang Fiasli Tawakkul Liman Pada Asal Tawakkalnya Orang Orang Yang Yakin Bawa Sungguh Yang Membuat Kaya Yang Memberi Manfaat Yang Memberi Mudarat Itu Allah Saja Itu Allah Saja Jadi Tidak Apa-apa Menyimpan Bekal Untuk Hari Esok Berobat Dari Sakit Tidak Merusak Tawakkul Selama Orang Itu Yakin Percaya Yang Membuat Kaya Artinya Kita Lebih Percaya Kepada Apa Yang Ada Pada Allah Dari Apa Yang Kita Simpan Sesuatu Yang Kita Simpan Bisa Saja Besok Hilang Kayak Orang Punya Saldu Tiba-tiba Lenyap Bisa Aja Yang Memberi Nafaat Yang Menyembuhkan Segala Macam Allah Selama Keyakinan Karena Tawakkul Itu Urusan Hati Tadi Wakadid Dakhara Rasulullah Dan Sungguh Telah Menyimpan Oleh Rasulullah Untuk Keluarga Keluarganya Beliau Untuk Menjelaskan Kebolehan Nabi Memiliki Banyak Istri Setiap Sampai Untuk Setahun Tergantung Kekuatan Tawakkalnya Ada Yang Sehari Kesehari Bekal Nabi Berikan Nah Itu Maka Tidak Ada Ayanya Nabi Itu Menyimpan Untuk Dirinya Sya'i'an Akan Sesuatu Hingga Besok Jadi Kehidupan Nabi Sehari Kesehari Besok Ini Belum Ada Bekal Untuk Makan Kalau kita Masih Ada Beras Kalau Tidak Ada Beras Besok Kita Belum Tenang Tapi Enggak Hari Ini Habis Besok Lain Lagi Kadang-kadang Menyimpan Untuk Nabi Oleh Selainnya Nabi Maka Melarang Ayanya Nabi Akannya Orang Lain Diketika Nabi Tahu Dengannya Simpanan Dia Menyimpan Sesuatu Untuk Nabi Nabi Melarang Ditanyakan Kepada Nabi Manakala Ditanyakan Akan Dianya Nabi Tentang 7000 Tentang 70.000 Orang Yang masuk Mereka Akan Surga Dengan Tanpa Hisap Dari Umat Nabi Nabi Bersabda Mereka Orang-orang Yang masuk Surga Tanpa Hisap Orang-orang Yang mereka Tidak Meminta Di Rupiah Mereka Tidak Berobat Dengan Iktiwak Yaktown Berobat Kayak Bekam Pakai Besi Panas Itu Zaman Dulu Dan Mereka Tidak Merasa Malang Dengan Orang Lain Dan Kepada Tuhan Mereka Mereka Bertawakal Ini Yang jadi Syawahid Salah Satu Orang Yang masuk Surga Tanpa Hisap Ini Orang-orang Yang Bertawakal Kepada Allah Tidak Merasa Malang Kita kan suka Merasa Malang Akibat Orang Lain Gara-gara Kamu Saya Jadi Bangkrut Kita Suka Nyalain Orang Nyalain Karyawan Ini Orang Yang Tidak Merasa Malang Karena Orang Lain Dia Yakin Semuanya Mengikuti Aturan Allah Hatta Kan Kata Para Ulama Hatta Tikus Sekalipun Tidak 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 Datang Makan Padi Kita Kalau Bukan Suruhan Allah Jadi Orang Yang bertawakal Itu Tidak 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 Biasa Ini Kitab Ini Kitab Kecil Tipis Risalah Cuma Berapa Halaman Kalau Kitab Aslinya Tapi Isinya Isi Kitab Ihya Banyak Beliau Ngambil Dari Ihya Lanjut Gantian Siapa Lagi Coba Tengku Tafat Tengku Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Walil Mutawakkil Sadiqi Salas Al-Mati Al-Ula Anna La Yerju Gair Allah La Yerju Gair Allah Wa La Yakhopu Filla Allah Wa Alamatu Zalika Anna La Yada'ul La Yada'ul Qawla Bil Haqq Indah May May Yurja May Yurja Way Yukhsha Way Yukhsha Adatu Min Al Makhluqin Kal Amra'i Was Salatin Was Sani Was Saniyatu Anna La Yadakhulu La Yadakhulu Kol Kolbahu Kolbahu Hum 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 Rizki Hum Rizki Sakkotu Bidhamanillah Bi Haythu Yakuna Sukunu Kolbuhu Indah Faqad Ma Yahtaju Ilahi Kasukunihi Fi Hali Wujudhi Wa Ashad Wa Ashaddu Wujudhi Wa Ashaddu Wassalisatu Anna La Yad La Yad Tar Apa Ini La Yad Tar Abu Kolbuhu Fi Fimazanil Khawfi Ilman Minhu Anna Ma Akhto Ma Akhto Hu Lam Yakun Li Yusibihi Wa Ma Asobahu Lam Yakun Li Akhto Hu Enak banget baca kita undur Soalnya Benar semua Ada yang proteskan bebas Kalau dengar teman lancar Itu indahnya baca kita undur Soalnya dia gak ada baris bebas Kita mau harekatin bagaimana Bebas Gak ada yang protes Tapi ada juga yang suka kritik Salah baca Ya bener Coba ngertiin sedikit ya Belajar ngertiin Walil mutawakkili Dan bagi orang yang tawakal As-sodiki yang benar Salah sualamatin Tiga Tanda-tandanya Al-Ula yang pertama Anna Bahwa sungguh La yarju Ia tidak mengharap Gawirillah Kepada selain Allah Wa la yakufu Dan tidak takut Ia Ilallah Kecuali Kepada Allah Wa alamatu zalika Dan tanda Yang demikian itu Anna Bahwa sungguh La yada'u Tidak meminta Tidak Meminta ya Tidak berdoa Ini Arun Orun Nasa Alla yada'a Alla yada'a Bahwasannya Tidak Meninggalkan Ya wada'a Yada'u Meninggalkan Tidak meninggalkan Akan perkataan Ilhakki Dengan benar Terus ini Tidak kelihatan Tengku ini Indah Di sisi Indah Mayurja Ketika Siapapun yang Apa Tengku ini Diharapkan Siapapun yang diharapkan Wayuhsya Dan tidak Takut Apa ini Dan ditakutkan Dan ditakutkan Adata minal makhluki Kebiasaan dari Makhluk-makhluk Kal amro'i Seperti para pemimpin Wassalatin dan Sultan-sultan Wassaniyatu 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 yang kedua Anla bahwa Tidak Anla yadakulu bahwa Tidak masuk Kol bahu Akan hatinya Hamur Rizki Apa Tengku ini Hamur Rizki Kegundahan Urusan Rizki Kegundahan Urusan Rizki Nah ini Kurang tahu Sakkotu bidomanillah Sikotan bidomanillah Oh Sikotan bidomanillah Berapa ini Berat dengan Karena percaya Dengan tanggungan Allah Dengan jaminan Allah Karena percaya Dengan jaminan Allah Bihaesu Dengan sekiranya Ya kunu Ada iya Sukunu Kol Sukunu Kol buhu Nah kurang tahu Ini Tengku Dilanjut Cepat dulu Bismillahirrahmanirrahim Walil mutawakilis wadiki Salasu alamatin Dan bagi orang Yang tawakal Yang benar-benar tawakal Itu ada tiga tanda Al-ula Yang pertama Alla yirjua Ghairallah Formula yang pertama Itu bahwa Tidak mengharap Ia akan selain Allah Dan tidak takut Ia selain Allah Ini waliullah Yang benar-benar tawakal Dan sifat Waliullah Tidak takut Selain Allah Wa alamatu zalik Bermula Tanda demikian Tanda demikian Dia tidak mengharapkan Selain Allah Tidak takut Kepada selain Allah Apa tanda Bahwa tidak meninggalkan Ia akan berkata benar Endaman yurja Di hadapan orang-orang Yang diharapkan Akan dianya orang Dan ditakutkan Akan dianya orang Pada adat Daripada makhluk Seperti para pemimpin Dan penguasa Tanda orang itu Tawakal Tidak takut Kepada selain Allah Berani berkata benar Di depan orang Yang kita harapkan Manfaatnya Dia selalu membantu kita Misalkan Kemudian dia berbuat Maksian Kita tetap berani Mengingatkan dia Walaupun kita yakin Nanti dia akan Apa namanya Akan menyetop Pemberiannya Itu tanda Kita tidak mengharapkan Kepada Kepada dia Atau orang-orang Yang ditakutkan Seperti di hadapan Penguasa Yang tolim Kita berani Berkata benar Ini tanda orang Tawakal Kalau tidak berani Berarti belum bertawakal Masih takut Kepada makhluk Bermula tanda Tawakal Tawakil yang kedua Itu bahwa Tidak masuk Kedalam hatinya Oleh kegundahan Urusan rizki Siqatan Bizamanillah Karena percaya Dengan jaminan Allah Dengan tanggungan Allah Artinya Dengan sekira-kira Adalah ketenangan Kedamaian hatinya Ketika ketiadaan Yang butuh Ia kepadanya Itu Seperti tenangnya hati Fihali wujudihi Pada ketika Wujud nyama Yang dia butuhkan Wa asyadu Dan Itu lebih berat Dengan sekira-kira Adalah tenang hatinya Ketika kehilangan Ketika tidak memiliki Yang butuh Kepada nyama Itu seperti Tenangnya hati Seperti tenang hatinya Kasukun Seperti tenang hatinya Pada ketika Wujud apa yang Dia butuhkan Wa asyadu Dan Ini kita jadikan Hobar lagi ya Dan atas kepada Kasukun Dan itu lebih Lebih kuat malah Nah itu Enggak undah Urusan rizki kan Baik ketika kita Memiliki sesuatu Atau tidak Hati kita masih Normal Ini kan susah-susah kan Kita kalau ada duit Di kantong Kemana-mana Merasa aman kan Kalau enggak ada Enggak nyaman Berarti kita bukan Ciri-ciri orang tawakal Orang tawakal mah Ada duit di dompet Enggak ada Sama aja kan Nah itu Masih belum sodik Iya Belum sodik Tawakal baru dimulut Ustaz Susah kalau tawakal dimulut Tawakal aja Tapi belum sodik Wasa lisatu Alla yattariwa kalbuhu Fimadhanil khawfi Bermula yang ketiga Itu bahwa Tidak berguncanglah Oleh hatinya Pada tempat-tempat Ketakutan Bagaimana penjelasannya Yang ketiga Bahwa tidak berguncanglah Oleh hatinya Fimadhanil khawfi Pada tempat-tempat Yang mengerikan Ilman minhu Karena yakin dari dia Andama akhtaahu Wasungguma Yang tersalah Ia akan nyaman Lam yakun Tidak ada ia Supaya menimpa ia Ia nyaman Akan dia Dan buah sungguh Sesuatu yang menimpa Ia akan dia Lam yakun liyukti'ahu Tidak ada ia nyaman itu Untuk menyalahi Ia akan dia Ini saya kurang paham Ibarat ini Ada yang paham Bagaimana maksudnya Kalau pengerjaan gini Kayaknya Ustadz Karena dia mengetahui Benar Allah tidak mungkin Salah Tidak mungkin Salah Dia tidak perlu Dagu Kalau memang Tidak Jatah dia Pasti dia Tidak kena Tidak mungkin Salah Allah Jatah orang Tidak mungkin 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 Ini ada juga Ibarat ini Ini saya juga Kurang paham Di mata Arba'in Saya wajar beberapa Kali dulu Tidak paham Susah untuk Memahai Ibarat ini Mungkin Lebih kurang Salah satunya Seperti itu Yang ketiga Takutan Karena tahu Dari dia Bahasungguh Sesuatu Yang tersalah Ia akan Dia Sesuatu Yang tidak Nyampe Ke dia Tidak ada Ia supaya Menimpa Ia akan Dia Ibarat ini Bersungguh Yang bukan Hak dia Tidak ada Ia itu Supaya Menyentuhi Ia akan Dia Yang bukan Hak dia Tidak akan Sentuh dia Ini berarti Ini gini Ustaz Ini Lam Namanya Lam apa itu Yang didahului Oleh Lam Yakun Amamakana Lam Juhud Jadi Lam Juhud Itu Nafinya Dikobarnya Nafinya Dikobarnya Bahasungguh Sesuatu Yang Tersalah Ia akan Dia Sesuatu Yang Tidak Sampai Ke Dia Lam Yakun Tidak Ada Ia itu Untuk Menimpa Ia akan Dia Sesuatu Yang Tidak Dia Dapatkan Memang Berarti Bukan Jatah Dia Sesuatu Yang Menimpa Ia akan Dia Menimpa Maksud Menimpa Mengenai Sesuatu Yang Mengenai Akan Dia Sesuatu Yang Dia Dapatkan Lam Yakun Tidak Mungkin Ia Itu Supaya Menyalahi Ia akan Dia Sesuatu Yang Memang Jatah Dia Nggak 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 Tidak Nggak Nyampai Ke Dia Makanya Di Dalam Kondisi Apapun Dia Damai Aja Artinya Sesuatu Yang Memang Jatah Dia Takdir Allah Pasti Dia Dapatkan Yang Bukan Hak Dia Nggak Bakal Kena Kalau Memang Takdir Dia Mati Mati Kalau Enggak Ya Enggak Mati Lebih Kurang Jadi Kita Ambil Nafinya di Li Siba Sama Sesuatu yang menimpa dia Yang mengenai dia Atau yang dia dapatkan Itu tidak mungkin tersalah kepada dia Tidak mungkin dia tidak mendapatkan Nah itu lebih kurang begitu Ustaz Selebihnya saya juga tidak paham Nah ini contohnya Ustaz Ini saya baca ya Ini penutup saya Sudah lebih sejam Sebahagian dari ini kelompok Artinya ini kelompok Sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah Tidak bisa dihindari Yang tidak ditakdir Tidak bakal terjadi Bahagian dari ini kelompok itu Yang dihikayahkan akan dianya Yaitu Sheikh Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Semoga memberi manfaat oleh Allah Dengan beliau Adayanya beliau itu Berbicara pada masalah takdir Jadi beliau dalam masjid Kisahnya Sedang berbicara Atau materi pengajiannya Tentang takdir Allah Maka jatuh kepada beliau Oleh ular yang besar Sedang berbicara tentang takdir Allah Tiba-tiba Ada seekor ular besar Lompat kepada beliau Maka kagetlah oleh para hadirin Karena takut Darinya ular Para hadirin Cerai berai semua berlari takut ular Maka melilit Maka melilit ianya ular Di atas leher Sheikh Langsung ular melilit leher beliau Masuk ianya ular dari salah satu lengan baju beliau Dan keluar ianya ular daripada lengan yang lain Semoga memberi manfaat oleh Allah dengan beliau Sabitun itu yang tetap Lam yattarif Tidak bergerak Tidak berguncang Walam yattak kalamah Dan tidak memutuskan Beliau akan pembicaraan beliau Beliau tetap Melanjutkan materi tentang takdir Ini kan ujian Ujian terhadap beliau Beliau yakin enggak tentang takdir Allah Karena takdir Allah beliau enggak digigit ular Ya enggak akan terjadi Makanya kata para ulamah Ustaz begini Kita materi pengajian tentang sabar Kita ganjurin orang bersabar Itu enggak lama kemudian Biasanya ada ujian kesabaran Sebagai praktek amalan Terhadap materi yang kita sampaikan Maka ngeri juga Ustaz Berbicara tentang Langsung di uji Ustaz Kita ngobrol tentang sabar Dari maksiat segala macam Langsung ada ujian kesabaran biasanya Begitu keluar masjid Langsung sandal kita hilang Ustaz Kita khutbah Jumat materinya sabar Pulang masjid Sandal hilang Sabar kagak Titik Ustaz dikit lagi Waqila li ma'adish yudang Dikatakan orang bagi sebahagian para guru Waqat turiha li sabu'i liya'kulahu Falam yu'zihi Sungguh telah dilempar Akan lianya sebahagian sheikh Bagi binatang buah Supaya makan lianya binatang buah Akannya sheikh Falam yu'zi Maka tidak menyakiti Ianya binatang buah Akannya sheikh Ada Ini cerita juga Seorang sheikh dilempar Dalam kawanan singa Umpamanya Agar dimakan Tapi ternyata Tidak diganggu Dikatakan orang bagi sebahagian guru Yang guru itu dilempar Dalam kalangan binatang buah Agar binatang buah Makan akan dia Tapi tidak menyakiti Apa yang dikatakan Pada sesuatu apa Adalah engkau itu Engkau berpikir Ketika engkau dilempar Bagi binatang buah Maksudnya Tidak ada ketakutan Sama sekali Orang malah bertanya Tadi lagi mikirin apa Berkata Aku sedang berpikir Pada hukum Jilatan Binatang buah Dari pengetahuan Artinya beliau Sedang memikirkan Apa hukum Kalau ada air Yang dijilat Oleh singa Jadi enggak terbayang Takut kepada singa Singa juga enggak makan Alhamdulillah Rasbunallah Wa ni'mal wakil Itu Ustaz Rasbunallah Wa ni'mal wakil InsyaAllah Begitulah kitab Risalatul Ma'awana